Hey everyone, kadang-kadang cara-cara bagaimana membuat halaman portrait dan landscape dalam satu halaman filework, ini dia caranya. Pada tampilan ini, kami bisa melihat ada 3 halaman, yakni portrait, landscape, dan portrait. Di sini, saya akan mengubah halaman yang di tengah menjadi landscape, caranya kalian arahkan kursor ke halaman yang ingin kalian ubah menjadi landscape, setelah itu kalian pilih pick layout, kemudian pada tab ini, pada pick setup, kalian pilih ini, kemudian pada orientation, kalian pilih landscape, dan update to this point forward, kemudian ok. Untuk halaman berikutnya, kita pause dulu ini. Nah, untuk halaman berikutnya, kita ubah kembali menjadi portrait, caranya sama, kalian pilih pick setup, kemudian untuk orientation, kalian pilih portrait, dan update to this point forward, ok. Nah, begitulah cara untuk membuat halaman portrait dan landscape dalam satu filework, kemudian bagaimana jika kita ingin memberikan halaman pada file ini. Langsung saja, kalian taruhkan kursor ke halaman yang pertama, kemudian pilih insert, kemudian pilih pick number, disini saya mengikuti format skripsi, dimana untuk nomor halaman berada di punjukan anas. Terus, kalian pilih top of pack, kemudian pilih pick number 3, nah, disini untuk halaman kedua, untuk halaman landscape, disini seharusnya untuk halamannya itu berada disini, karena nanti yang dipilih, mulai dari sini. Sehingga untuk halaman, sehingga untuk halamannya harus berada disini, dan menghadap ke, kesini. Caranya, yang pertama kalian, adakan kursor ke halaman landscape, kemudian klik dua kali, sampai muncul hidara. Nah, disini, kalian hapus dulu link to previous, kalian klik, kemudian di halaman berikutnya, Dan juga, kalian pilih link to previous, matikan dulu. Nah, setelah itu, kalian keluar, kalian klik dua kali lagi, dan hapus. Nah, disini, untuk halaman berikutnya, tidak mengikuti halaman sebelumnya. Itulah fungsi dari link to previous. Kemudian, kalian pilih pick number, kemudian pick margin, disini kalian pilih plan number, large left. Nah, disini akan muncul seperti ini. Kemudian, kalian klik, kemudian direct ke bawah. Nah, disini, untuk mengubah, atau untuk merotasi, caranya kalian pilih format. Kemudian, pilih text direction. Nah, disini, rotate all text, sampai bergerak, nah, disini. Kemudian, untuk hal yang paling penting disini, kalian harus menyesuaikan margin di halaman landscape dengan portrait. Nah, caranya, kalian lihat dulu margin untuk halaman portrait. Disini, menggunakan 4433. Sehingga kita ubah, disini, menjadi 34, 34, 43. Kalian arahkan cursor ke landscape. Kemudian, pilih margin. Pilih custom margin. Disini, kita ubah. Tadinya, kan, disini, untuk halaman portrait, 44, 33. Sehingga disini, 34, 43. Untuk kiri, kita ubah menjadi 3. Untuk atas, top, kita ubah menjadi 4. Untuk bawah, kita ubah menjadi 3. Kemudian, untuk kanan, kita ubah menjadi 4. Jadi, 4433. Kemudian, oke. Nah, disini, untuk mengatur posisi dari nomor halaman di halaman landscape. Agar sesulingan ini, kita membutuhkan bantuan. Dan, caranya, pilih view. Kemudian, checklist great lens. Nah, disini, sudah muncul. Disini, kita tinggal menyesuaikan saja. Klik dua kali pada photo. Kemudian, klik nomor halaman pada halaman landscape. Nah, kita mengikuti posisi dari nomor halaman di halaman portrait. Kita zoom dulu. Nah, disini, tidak bisa lihat. Kita selesaikan dulu. Disini, untuk halaman. Di halaman portrait, dia menggunakan penulisan Taiwanese Roman dengan 12. Kita sesuaikan. Disini, kita sesuaikan. Disini, kita sesuaikan dengan, seperti ini. Disini, disini kan lukas. Nah, gerai-gerai seperti ini. Itulah channel membuat halaman portrait dan landscape dalam satu file world. Kalau video ini berfad, kalian bisa subscribe.